Presiden Jokowi telah merismikan komponen cadangan atau komcat tahun anggaran 2021 dipus di Kelat Pasus di Batu Jajar Bandung Barat, Kamis 7 Oktober 2021 lalu ada sekitar 3.103 orang anggota yang dirismikan Jokowi ini merupakan kali pertama peresmian anggota komcat sejak resmi dibentuk mereka adalah warga sipil yang mendaftar secara sukarela dan telah menjalani pendidikan latihan dasar militer selama 3 bulan hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memposting unggahan di Instagram soal komcat ada sebuah foto seorang anggota tengah menampilkan atraksi memecahkan tumpukan Hebel dengan kepala caption foto tersebut ialah Saudara-saudara yang saya hormati, please don't try this at home, tulis Prabowo atraksi yang ditampilkan memang bukan hanya itu saja sejumlah anggota komcat juga menampilkan tarian khas daerah masing-masing diketahui, komcat menjalani latihan dasar militer antara lain Rindam Jaya, Kodam 3 atau Siliwangi, Kodam 4 atau Dipenegoro, Kodam 5 Berawijaya, dan Kodam 12 Tanjung Pura saat peresmian komcat, Prabowo menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total kata Prabowo selamat menikmati